Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mugini Channel oke selamat malam kepada sahabat-sahabat Mugini Channel dimanapun kalian berada semoga sentiasa diberi kesehatan tentunya jaga kesehatan dan jaga kebersihan oke di malam ini saya akan share info kepada saudara-saudara atau sahabat-sahabat di luar sana yang pada saat ini mempunyai anak yang lahir di Malaysia dan ada keinginan untuk membawa balik karena banyak sekali request dari sahabat-sahabat bagaimana caranya sih membawa anak untuk kembali ke Indonesia dan dokumen apa yang dibutuhkan oke dokumen yang dibutuhkan disini saya bagi dua bagian oke bagian yang pertama anak tersebut lahir di klinik atau di hospital pastinya disitu ada surat lahir dan yang kedua yaitu seseorang tersebut apabila ingin memproses atau membuat SPLP ke KBRI maka yang harus dibawa satu surat lahir kedua surat nikah orang tua ketiga paspor ibu dan ayah itu silahkan dibawa ke KBRI tapi diingat sebelumnya harus daftar di sistemnya antrian KBRI dahulu oke yang kedua anak yang tidak lahir di hospital atau di klinik pastinya lahir di rumah atau di rumah kongsi dan sudah pasti disitu tidak akan mempunyai surat apa itu surat lahir karena lahir di rumah oke dokumen apa yang dibutuhkan yang satu adalah surat dari Ketua Kampung contohnya di sebelah silahkan dilihat dimana anak itu dilahirkan nanti orang tua ayah atau ibu silahkan minta surat pengesahan dari Ketua Kampung dan yang kedua adalah surat meka orang tua setelah itu yang ketiga surat akuan sumpah dan disitu nanti pihak ibu bisa membuat surat di pejabat sumpah yang berada di daerahnya masing-masing sebetulnya untuk kadar kompon anak-anak ini adalah gratis tapi disitu harus melalui beberapa tahapan-tahapan-tahapan yang harus dilalui karena untuk anak-anak harus mendapatkan surat penghantar dari KBRI atau KCRI suratnya seperti di sebelah dan itu nantinya bisa dibawa ke pejabat gym ketika ibunya membayar kompon disitu untuk anak-anak tidak dikenakan biaya tapi harus menyiapkan beberapa dokumen oke itu saja yang bisa saya sampaikan sore ini semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat apabila suka dengan video ini jangan lupa ditinggalkan jempol dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di-share ke sahabat-sahabat dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar untuk berkaitan mulai dari cara daftar kompon cara daftar antrian SPLP saya sertakan di deskripsi untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali silahkan dilihat-lihat siapa tahu bermanfaat oke akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam TKI sukses bye-bye salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati